Hai Oke di video kali ini gua bakal nge-vlog gimana kalau the band lagi latihan udah nggak asing lagi dong sama yang namanya Adi the band tangannya kayaknya udah punya mata ya sampai nggak perlu dilihat kadang-kadang coba lihat deh di video ini dia nggak lihat artitur loh Bersara Nah kalau yang ini dia megang keyboard 2 Kayaknya dia betah banget di tempatnya Namanya Indra Gak pernah beranjak dari kursinya ini Pokoknya paling kalau mau ke kamar mandi doang kali ya Itu juga sebentar banget Pokoknya seharian dia duduk disini Kalem tapi kalau baking ada salah Pasti dia duluan yang ngoreksi Siapa sih yang gak kenal sama yang namanya An Sul Atau Andi Suling Si fluter sejati yang tiupannya itu ajaib banget pokoknya Nah selain dia bisa niup juga Dia juga bisa loh bikin suling sendiri Kalau trio gitaris ini Dari yang paling kanan tuh ada Tony Van Houten Thier Gonzalez dan Dian Choi Mereka ini gak bisa jauh-jauh dari partitur Makanya sering disebut si baca Kau yang ahli tong kusin ini namanya gelar Si ciriak si makan mulu Pokoknya selalu happy Bisa menirukan gaya siapapun Pokoknya dia itu Urusan bandung juga sih Tapi show dia juga keren banget kok Mainnya Si drummer kalem A coy namanya Dia sering banget bawa in the band makanan Dari rumahnya Tapi ibunya siang masak Terima kasih telah menonton Ini si Aldi lagi ngapain Coba ya Orang lagu keramat dia amin-amin kayak gitu Begitulah mereka Kalau gak ada yang mesti ditiup ya mereka bercanda Tapi tetap fokus ya kan Sambil niup sambil joget pula tuh si Aldi Emang paling kocak Dan dia juga hobi makan loh Sering disebut mas bro Namanya dia bro Orang yang paling begini Happy Kalau ada yang nyanyi dia ikut nyanyi Kayaknya semua lagu udah dia hafal Tapi Kalau beking salah Dia pasti teriak ke belakang Hei Beking 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 Gitu dia teriak-teriak Tapi Bagus juga sih Kan jadi ngasih tau Ya Ice Eci Beking vokal yang gak terkenal banget sih Tapi followersnya lumayan banyak lah ya Ngomong-ngomong Yang paling lemot disini sih aku Biasanya sering salah Dan sering lupa guys Kadang masuknya itu gak paka banget Apalagi kalau udah dikasih Ketukan yang nanggung Aduh alemeng deh Pasti aku yang salah Tapi tetap fokus ya Karena kita juga kan mendukung peserta Kalau salahnya di kita Nanti peserta juga bisa salah Dan itu bisa fatal Jadi kita juga harus benar-benar belajar Dan kadang-kadang tuh Kita tuh ribet banget sama aransemen Karena kan aransemen itu kadang-kadang sehari jadi Dan kita harus ngapalin ngedadak banget Dan lihat ini oh Kadang kita tuh make up di bawah Sambil peserta itu GR Bisa ngebayangin dong Lampunya kadang kelap-kelip Gelap-terang Gelap-terang Tapi ya itu udah jadi resiko kita sih ya Nah harus sambil nge-backing Ya kan Sambil touch up-touch up lagi Di bedak-bedak lagi Kadang-kadang tuh gak sampai selesai sih Dan kita lanjutin juga di atas Nanti kalau misalkan GRnya itu udah selesai Hmm Lihat aja tuh Tiba-tiba lampunya gelap Dan kita harus tetap make up Kadang-kadang kalau icin Kadang lebih simple kali ya Jadi mungkin waktunya cukup Kalau bagi aku sih gak cukup Sampai live itu Kadang masih terus Jamnya up Tuh rempong banget Sampai jumpa di video selesai Ya pokoknya begitulah guys Kira-kira keseharian kita setiap hari Sebelum on air itu tiba ya Pokoknya buat kalian semua Terima kasih udah nonton channel youtube aku Jangan lupa ya Kalian like, komen Terutama subscribe Dan ajak temennya Terus share juga video aku ya Ke sosmen-sosmen kalian Biar banyak yang Share Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax